Intro Gubernur Gorontalo Rusli Habibie membuktikan janjinya untuk melaksanakan bakti sosial NKRI Peduli pada bulan Ramadhan 1440 Hijriya ini. Kali ini seribu warga kurang mampu di Kecamatan Mananggo, Kabupaten Bualemo yang ditetangi Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama para pimpinan OPD. Kegiatan rutin pemerintah provinsi Gorontalo, setiap bulan suci Ramadhan kita safar ke Ramadhan. Dan dibagi dua tim, tim satu saya dan romongan, tim dua pewakil gubernur dan romongan di tempat yang lain. Baksos ini sudah yang kedua kalinya digelar selama Ramadhan. Sehari sebelumnya acara serupa digelar di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohwato. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, Baksos NKRI Peduli selama Ramadhan diberikan dalam bentuk paket. 5 kg beras, 1,5 kg ikan tuna, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 10 putir telur menjadi paket sembako yang dibagikan. Semua diberi gratis karena ditanggung oleh Basnas Provinsi Gorontalo setiap orang senilai 100 ribu rupiah. Selain menyerahkan bantuan sembako, ada juga penyerahan bantuan program benih jagung bagi perwakilan petani. Ada juga bantuan 10 ternak sapi bagi peternak di Kecamatan Mananggu. Setelah melaksanakan bakti sosial NKRI Peduli, Gubernur Gorontalo juga menggelar safari Ramadhan, yang dirangkaikan dengan solat tarawi berjamaah bersama masyarakat di Masjid Nurul Huda, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo. Selain melaksanakan solat tarawi berjamaah pada kesempatan itu, Gubernur yang didampingi istri Dasyahidah kembali menyerahkan bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk kelanjutan pembangunan Masjid Nurul Huda, serta sepaket sarung untuk masyarakat yang ikut melaksanakan solat tarawi. Terima kasih telah menonton!